Terima kasih buat kalian yang udah mendukung channel ini Dan jangan lupa juga tekan like dan share kalau kalian suka video aku braw Dan subscribe biar kalian gak ketinggalan video aku yang baru Subscribe itu gratis, tenang aja braw, gratis Halo 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 braw brawku, jumpa lagi kita braw Hari ini di video ini aku akan mengulas pertandingan PSMS Medan melawan PSPS Pekan Baru Pertandingan ini dengan hasil akhir imbang tanpa gobraw Atau ya skornya kacamata 0-0 braw Kita masuk aja dulu ke atmosfer stadion braw PSMS Medan pada lawan PSPS Pekan Baru semalam braw ya Penonton yang nadir di stadion teladan itu 7.000 lebih braw Atau ya 7.000 tapi gak sampai 100 braw 7.000 Ini membuktikan kalau PSMS Medan atau pendukung PSMS Medan itu tetap konsisten di angka 7.000 braw Atau tidak pernah dibawa, ini laga resmi ya braw ya Bukan uji coba tapi laga resmi Tidak pernah dibawa 7.000 Dan juga para pendukung PSMS Medan atau pada saat PSMS Medan main Ya kan Penonton yang nadir di stadion teladan itu tidak juga pernah melebihi kapasitas 10.000 penonton braw Ya 7.000, 8.000 segitu-segitu aja lah penonton pada saat PSMS Medan bermain di stadion teladan braw Itu dia Next kita langsung aja masuk ke pertandingannya braw Pada pertandingan ini pertandingannya senyit braw PSMS Medan dan PSPS Pekan Baru saling jual beli serangan braw PSMS Medan mendapatkan kesempatan untuk membuat gol yaitu melalui Apa itu namanya? Tendangan penalti Tendangan penalti yang dieksekusi oleh kapten kita Wakmin Tapi kenyataannya Wakmin gagal dengan eksekusi tersebut Bola tendangan penalti dari Wakmin dapat ditepis oleh giper PSPS Pekan Baru Dan bola ribonnya dapat saja dibuang langsung oleh back dari PSPS Pekan Baru Pertahanan yang solid bisa aku bilang Kalau PSPS Pekan Baru memiliki pertahanan yang solid semalam braw Ini membuktikan kalau PSPS Pekan Baru itu berubah Berubah dari putaran pertama kemarin braw Dan dia pengen tetap bertahan di Liga 2 braw Dan ini juga terbukti dengan kualitas-kualitas pemainnya yang semakin meningkat braw Kita masuk aja ke permainan PSMS Medan ya braw ya PSMS Medan kedatangan 9 pemain baru Kita masuk aja ke giper dulu Gipernya Kevlan Kevlan aku bilang dengan segudang pengalamannya braw Dia tampil luar biasa semalam braw Dia tenang, dia dapat melakukan penyelamatan Pokoknya dia tampil sempurna lah Bisa dibilang sempurna Lalu bagaimana dengan pemain-pemain baru yang lainnya braw Sejauh ini braw Aku hanya melihat Yang nonjol itu semalam itu cuma Soka braw Soka ini sangat bagus sekali diduetkan oleh Doni Dio Eh bukan Doni Dio Legi Miner Harjo dan Nathaniel braw Soka dia fokusnya ke tengah aja braw Dia mainnya fokusnya di tengah aja Dan dia itu lasa braw Bukan maksudnya tidak di tengah aja Tapi kayak ke kanan, ke kiri Membantu serangan, membantu bertahan Nah pokoknya dia yang paling menonjolah Menurut aku semalam braw Dan kita buat ke striker Kita masuk ke striker Ada Trihandoko dan ada Rengur Rengur dimasukkan dari pada menit awal Menit awal pertandingan Dia sudah main Trihandoko dia di babak kedua Tapi braw ya kan Kalau masalah individual Atau individual melalui lawan Satu lawan satu Striker kita ini di atas rata-rata braw Dia di atas rata-rata Dia bisa melewati satu pemain Satu lawan satu itu dia bisa melewatinya Pokoknya bisa lah gitu kan Tapi braw Finishing dari pemain-pemain kita ini Kurang braw Atau ya Yang gak ganes lah finishingnya Kayak ya Dia cuma bisa ngelewati satu lawan satu Terus ya Finishingnya kurang Itulah dia kekurangan striker dari PSMS Medan Mungkin dari Ada kehadiran Ilham Fatoni Mungkin Tahu aku atau ya Tanggapan aku lah Tanggapan aku dari Rengur dan Handoko Ya kan Rengur dan Handoko Itu lebih buruk tentang finishingnya Daripada Ilham Fatoni braw Ilham Fatoni Soal finishing Dia nomor satu di PSMS Medan Tapi si Rengur Aku tengok si Rengur ini mainnya ngotor braw Ngotor atau ya Dia pekerja keras Dia ini adalah poin plus dari Rengur Sedangkan Trihanoko Aku melihat ketenangannya Dan juga kontrol bola Penguasaan bolanya Dia juga menang Jadi ya Ketiga striker PSMS Medan ini Memiliki kelebihan masing-masing Tinggal bagaimana memanfaatkan Kelebihan mereka ini Dan itu adalah tugas Kurt Skurning braw ya kan Kita masuk kenapa bisa seri ya kan Kenapa bisa seri Sangat disayangkan sekali Padahal ini laga perdana Dengan pemain-pemain baru Dan mainnya langsung dikeladan Kenapa seri Itu dia jawabannya Pertanyaannya ya kan Kenapa seri Menurut aku braw Kehadiran sembilan pemain baru ini Berpengaruh terhadap permainan PSMS Medan braw Keseluruhan permainan itu bagus braw Aku akuin bagus Tapi Karena PSMS Medan Pemain-pemain PSMS Medan Pemain lama dan pemain baru itu Kurang padu Menurut aku braw Kurang padu Kurang kompa Ya mungkin gara-gara ini ya Pertandingan perdana mereka Dan pertandingan perdana di Liga 2 Jadi mereka belum beradaptasi Dengan kondisi cuaca di Medan Sporter di Medan Dan pemain-pemain lama di PSMS Medan Mungkin di dua pertandingan berikutnya PSMS Medan akan tetap seperti ini Mainnya braw Masih canggung Masih salah-salah komunikasi Salah-salah oper Tapi setelah dua pertandingan nanti braw PSMS Medan akan menggila Dan harus kalian tunggu braw Kalian pegang aja nih cakap aku PSMS Medan Dia nanti akan menggila Pada dua pertandingan berikutnya braw Dan aku pastikan Kita bakalan bangga dengan PSMS Medan Dan aku optimis Kalau PSMS Medan itu Mampu Merangkak Atau mampu naik Ke kasta tertinggi Liga Indonesia Liga 1 braw Amin braw Itu dia video kali ini ya kan Mudah-mudahan kalian suka Kalau kalian suka ya Kalian tahu harus mau ngapain Kalian like Dan kalian share ke kawan-kawan kalian Biar kalian tahu Atau biar kawan-kawan kalian tahu Kalau ada channel braw Yang membahas tentang PSMS Medan Dan kuota Medan braw Ya Subscribe juga Jangan lupa di subscribe Biar kalian tidak ketinggalan Video-video aku yang lainnya braw Aku braw Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya